Selamat datang ke Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyah Medan. Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyah adalah sekolah islamik full day school yang dibuat pada tahun 1997. Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyah bergabung dalam kurikulum nasional, religius, lokal, dan Cambridge. This is our school main entry and security post which leads to the school building's area. Complying with the health protocol during pandemic, we provide washing basins and hand sanitizer on some points. The temperature detector at the entry points. Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyah provides education from playgroup to senior high level. D-Building, RAS Building, Smart Building, and International Building are for primary, lower secondary, and upper secondary classrooms. The buildings have excellent facilities and infrastructure to meet the academic requirement of international standards. Jamaliyah Building, which consists of six floors, is being built to accommodate more students. The school environment is safe, comfortable, cool, neat, and beautiful. Satyatul Amaliyah Masks and Al-Rawdoh Masks are the center for praying places and for any religious events. Emergency exit, stairs, fire extinguishers are readily available for emergency situation that could happen. We also conduct emergency fire drill at school. We also conduct emergency fire drill at school. Our classrooms are spacious, equipped with adjustable seats, especially for supporting group work seating to promote collaborative teaching learning approaches. There are computers, projectors, projector screens, speakers, and CCTV in the classrooms. During this pandemic, we are running online learning to comply with the health protocol. Our physics, chemistry, and biology laboratories are equipped with requirement equipment to conduct a wide range of experiments. The laboratories also follow the laboratory safety procedure. There is a nine-city lab and a language lab in RAS course, which is also used as a test center for IBT TOEFL. In a RAS garden, students of Piyayasan Pendidikan Satyatul Amaliyah are able to conduct degree in activities and outdoor experimental learning. Students, teachers, and staff plant vegetables and herbs in our botanical garden. We received the award title from MURI for the record of the school with the most types of plants. Our counselors conduct counseling for students. Students, parents, and teachers mediate and share in our counseling room. Our library has a great collection of books and magazines, thus motivating students to read. Teaching sources are provided for teachers who need supportive materials. The doctor and nurse are ready to give health service for students, teachers, and staff in our clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, selamat datang di acara The Cuff Project, Together, Wiris, Maafira. Jadi Pak, hari ini sudah masuk ke hari ketiga ya Pak? Iya, sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan The Cuff Project ini dua hari ya Pak? Iya, dua hari sebelumnya sudah ada kegiatan The Cuff Project. Dan pada hari ketiga The Cuff Project ini, saya Okam Muhammad Pausan, dan adakan saya. Saya Muhammad Iqbal Mulana. Kami berdua akan menemani kalian pada hari ketiga dalam acara The Cuff Project ini. Nah, Bal, hari ketiga ini berbeda dari naranya sebelumnya Pak? Kenapa berbeda Kak? Itu dari narasumbernya itu Pak. Kita mengundang mantan gitaris Bennoah, Pak. Masya Allah. Beliau akan men-sharing dengan kita tentang tips agar bisnis itu lancar di dunia dan juga di akhirat. Teman-teman yang di rumah juga pasti penasaran ya Pak? Kira-kira siapa itu ya Pak? Yang kita undang adalah Muhammad Kausar Hikmat. Atau biasa dipanggil dengan Bang Uki. Assalamualaikum Bang Uki. Halo, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana suara? Jelas? Jelas Bang. Oke, siap-siap. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Ini saya berbicara sama siapa namanya? Kenalan dulu kita. Nama saya Oka Muhammad Fauzan. Abang bisa panggil saya Oka. Oka. Saya Iqbal Bang. Oka dan Iqbal. Siap-siap. Nah, Bang hari ini Abang akan sharing lah bersama kami tentang tips bisnis dunia dan akhirat. Bisa lah Abang sharing-sharing dengan kami lah mengenai bisnis. Ya, kita bawa santai ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita talk show aja lah ya. Kalau mau nanya silahkan. Nanti insya Allah anda jawab bagi-bagi. Nah, Bang kalau misalkan dalam berbisnis itu kan membutuhkan namanya mental. Nah, cara bang mempersiapkan mental itu gimana? Pasti susah gitu kan. Banyak rintangan pastinya kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang sudah hadir. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan berfaedah buat kalian semua ya. Insya Allah. Oke, mengenai bisnis ya. Mungkin yang pertama dipersiapkan itu sebenarnya bukan mental. Kalau saya pribadi, yang pertama disiapkan adalah ilmunya dulu. Tapi tentunya ilmunya, ilmu agamanya dulu. Kenapa ya Bu agamanya? Karena gimana pun juga sejago-jagonya kita dalam ilmu berbisnis, kalau nggak tahu apa yang halal sama haram dalam berbisnis, itu bisa jadi bumerang buat kita. Kalau nggak bumerang di dunia, ya di akhirat. Jadi waktu itu, saya sempat ikut kelas, namanya kelas Iza. Itu banyak sekali mentor bisnisnya, tapi diawali sebelum kita belajar bisnis, kita diawali dengan belajar ilmu mu'amalah syariat, secara syariat. Secara sudut pandang agama. Jangan sampai kita udah belajar ilmu bisnis, udah sampai hampir 100% kita hampir menguasai, tapi ternyata setelah kita mau praktekan, berbentrok dengan ilmu syari. Jadi memang kita tujuan utamanya kita berbisnis, yang pertama ya memang kita niatkan dulu karena Allah SWT, agar bisa menjadi ibadah, bisa menjadi amanah, bahwa kita ini ingin mempermudah orang, bahwa kita ini ingin misalnya dengan penghasilan ini, kita ingin membantu orang, dan ini semua kita niatkan karena Allah. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah, niatkan karena Allah. Karena kalau udah diniatkan karena Allah, itu secara otomatis akan memperkuat mental kita. Ibaratnya kita bisa ngerasa nyaman, deckingan kita, ada Allah SWT, ibaratnya di belakang yang akan menjaga kita. Kalau kita sudah niatkan karena Allah SWT. Yang pertama itu sih, yang dipersiapkan. Setelah itu juga ilmu, ya tentunya secara berbisnis ya, dulu juga waktu pertama kali keluar dari BN, otomatis harus belajar, mau malah, berdagang ya. Awalnya berdagang, keliling kota, terus alhamdulillah sekarang lagi belajar bisnis online, marketing online juga, gimana caranya mengorganisasi stok budang. Jadi banyak yang dipelajari secara bisnis. Tapi yang tadi dikatakan, yang pertama adalah ilmunya secara syari, yang kedua ilmu duniawinya, yang harus dipelajarin. Kuasainlah ilmu-ilmunya apa aja sih, misalnya kalau kita sekolah bisnis lah ya, kalau sekarang kan banyak sekali tuh kurs-kurs online mengenai bisnis. Kalau saya karena di bidangnya adalah clothing, jadi kurs yang diambil adalah gimana cara ngedesain baju, apa aja sih yang hal-hal kecil yang harus diperhatikan dalam produksi baju. Jadi semua ilmu tentang produksi, saya coba kuasai. akutansi juga dicoba dikuasai. Jadi sebelum kita menyerahkan semua urusan itu kepada bawahan kita, kita sebagai atasan minima kita harus menguasai dulu. Agar yang pertama, kita sebagai atasan kita tahu apa yang kita inginkan, terus supaya juga tidak ditipu orang, jadi kuasai dulu ilmunya, baru kita cari pegawainya. Kurang lebih sih pendeknya seperti itu deh, openingnya. Jadi pertama berdagang abang sendiri dulu, baru mulai cari pegawai yang lainnya. Jadi dari dulu kita punya prinsip itu, kalau contohnya kayak dulu waktu kita di band ya. Waktu dulu kita di band itu, kita angkat-angkat gitar sendiri, kita angkat-angkat alat musik sendiri zaman dulu itu ya, sampai naik kendaraan juga tidak diantre. Maksudnya semuanya kita coba lakuin sendiri. Mungkin ada baiknya sekarang sudah pindah ke sini, segala sesuatu cobalah lakukan sendiri dulu. Maksudnya jangan dulu minta tolong sana-sini, karena kalau dalam berbisnis itu akan memakan biaya, kecuali kalau kita bisnisnya sama temenan dua-an join ya, nggak ada keluar biaya. Tapi sebisa mungkin untuk pemula segala sesuatu, karena kita kan akan memotong cost production. Untuk memotong cost produksi, jadi kita sebisa mungkin, apa yang bisa kita lakuin sendiri, kita lakuin sendiri. Sementara waktu itu masih sangat luas. Jadi kita bisa ngedesain, kita bisa produksi ikutan, kalau ada pengiriman juga kadang-kadang ikut pengiriman. Jadi yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Nanti kalau udah kewalahan, itu udah menjadi pertanda bahwa bisnis kamu itu udah mulai naik. Nah di situ kamu mulai, kayaknya saya di bagian ini udah nggak kehandle. Terus kamu training orang lain, yang baru masuk, baru digaji. Jadi gimana di saat pandemi ini, kita mengurangi cost production di awal, supaya bisnisnya itu resikonya nggak terlalu banyak. Jadi yang pertama adalah kurangi dulu resiko kerugian. Jadi Bang, kebetulan ya, aku pribadi itu pengen jadi pebisnis. Iya. Nah jadi kan kami ini masih muda lah ya kan. Iya. Belum ada istilahnya, belum ada kerjaan ya kan Bang. Iya. Jadi kira-kira Bang, apa aja yang harus kami pelajari ya Bang? Supaya nanti ke depannya, kalau kami mau buat bisnis, bisa lancar bisnis ya Bang. Iya. Yang pertama tadi yang saya bilang tadi ya, ilmu syarihnya harus dikuasain dulu, karena ada beberapa hal yang di bisnis, jangan sampai kalian udah terjun, misalnya kalian udah sukses gitu ya. ternyata setelah sukses itu kalian baru belajar agama, terus ternyata, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu akan down kita. Terus kita akan harus mulai lagi dari awal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama. Jadi sebisa mungkin, sebagai anak kuda, itu dulu dikuasain. Jadi, kalau itu udah jelas, kedepannya kalian ngejalan bisnis, udah tahu batasan apa aja yang diperbolehkan, batasan apa aja yang diperbolehkan. Nah, setelah kalian mengetahui itu, tentunya, learning by doing sih ya, kalau saya sendiri, sambil belajar, sambil praktek. Memang, mungkin yang namanya bisnis, setelah ngobrol sama semua teman saya, pasti di tahun pertama, kamu sudah bisa BEP aja ya, udah bisa, nggak rugi aja di tahun pertama, itu tuh udah bagus banget, kalau untuk bisnis ya. Jadi, nggak bisa kita berharap tahun pertama tuh, udah langsung untungnya, mungkin besar ya. Karena, banyak sekali proses pembelajaran di sana. Kita juga harus cari niche pasar kita tuh, di mana, misalnya, seandainya misalnya, baju misalnya ya, dari 10 produksi, atau dari 100 baju, mungkin yang jadi juaranya itu, yang lakunya, tipenya mungkin ada mungkin 20 atau 30. Nah, itu jadi bisa jadi titik balik, oh ternyata, pasarnya saya tuh, sukanya yang 20 tipe ini. Nah, nanti yang 70 itu, jangan dipakai lagi, tapi diulik, apa kelemahannya. Nah, yang 20 ini, yang udah bagus, itu dipertahankan, karena ternyata pasar sudah menguasai. Jadi, mungkin proses yang lamanya, itu adalah proses, kita melihat, pasar kita di mana. Nah, itu, butuh waktu yang lumayan lama ya, kalau kita ngeluarin produk, misalnya per 3 bulan. Nanti kita review per 3 bulan, oh ternyata yang ini laku, yang ini enggak, yang ini laku. Jadi, itu jadi pembelajaran buat kita. Nah, karena enaknya anak muda, kalian enggak punya resiko, dalam arti, kalau kita yang udah berkeluarga, otomatis punya tanggungan keluarga. Jadi, gimana pun kita akan, lebih, menitik beratkan, supaya, sukses dalam arti, karena ada yang ditanggung. Nah, biasanya bisnis anak muda, dia karena resikonya enggak begitu besar, belum nikah, segala macam, dia bisa eksperimen. Di situlah enaknya, menjadi anak muda, kalau mulai baru bisnis, dia bisa eksperimen, tanpa ada resiko yang takutnya seperti yang tadi. Apalagi, misalnya, kalau masih di bawah, masih di rumah orang tua, segala macam, eksperimen kalian itu bisa, bisa gilirannya, kalian melakukan penerobosan, itu bisa nge-boost sekali penjualannya. Jadi, buat anak muda, ya, mungkin eksperimen. Dan yang pertama, memang harus research. Jangan kita bisnis, menjual sesuatu yang ternyata, enggak diinginkan oleh pasar. Jadi, kalau dulu kita, misalnya, ngasih-ngasih formulir ya, kita adakan semacam social eksperimen, kira-kira, kalau dari baju gitu, sukanya anak muda, kita harus tentuin, target pasar kita, di mana, terus kita cari tahu, diperlihatkan, misalnya, contoh produk, kira-kira mau enggak beli yang kayak gini, gitu. Jadi, data itu sangat penting. Data itu sangat penting, tapi nanti setelah jalan 2, atau sampai 3 tahun, setelah itu semua berkumpul, jadi besar, jadi, itu insya Allah akan naik terus. Jadi, sabar, tahun pertama kedua, akan mungkin lebih, lebih tepatnya, waktu-waktu eksperimen ya, 1 tahun, 2 tahun itu. Insya Allah di tahun ketiga itu udah, udah bisa, sampai 100%, kalau ya untungnya udah, udah muter gitu. Seperti itu sih. Menurut abang pribadi ini, kami sebagai anak muda, penting enggak tuh, belajar financial education, Bang? Sangat, sangat. Kenapa kita harus belajar, financial education itu, kenapa? Karena, kita aja di perusahaan, saya pribadi di sini, kita harus mengetahui, posisi kesehatan, daripada perusahaan kita. Kalau ada orang itu yang secara pembukuan, kelihatannya masuk uang terus gitu. Tapi secara pembukuan, setelah hitung itu, ternyata dia merugi. Secara dari, kita lihat dari balance, laba ruginya, dari laporan racanya, segala macam, kita pas diaudit, memang sih dapat uang, dapat uang, terus penjualannya bagus, tapi setelah diperhitungkan, ternyata dia antara rugi, atau untungnya sedikit. Karena cost production, segala macam. Nah, laporan keuangan, financial education, itu ya kita harus tahu, karena nanti itu akan nyambung ke perencana. Kalau kita udah tahu posisi keuangan kita di mana, kita bisa bikin perencanaan-perencanaan ke depannya, apakah kita mau misalnya, mau ngendorse orang, kita mau produksinya, mungkin mau 4 atau 5 kali lipat, apakah memungkinkan seperti itu. Atau kita mau beli suatu peralatan baru, yang bisa meningkatkan perusahaan kita. Kita nggak akan pernah tahu, apakah itu bisa atau nggak, kalau kita belum tahu posisi daripada keuangan kita. Jadi memang salah satu titik krusial untuk sebuah perusahaan, atau bisnis adalah keuangan. Segala sesuatu memang harus dicatat terus, sampai detail-detailnya. Kalau aja nanti yang kecil aja, kalian nggak bisa manage tentang keuangan, apalagi nanti kalau perusahaannya udah besar. Jadi hal-hal seperti ini, baiknya diberesin ketika kita baru mulai. Kita bikin SOP, gimana sih cara bikin keuangan, segala macam. Sangat-sangat penting itu. Nah ini Bang, sedihnya Bang, anak-anak muda zaman sekarang itu, jarang gitu, ada yang belajar financial education. Gimana gitu caranya, supaya kita tuh bisa belajar financial education Bang? Yang menurut Bang, narasumbernya yang bagus dari mana gitu? Yalah Bang rekomendasikan ke kami. Gini ya, contohnya kayak ibu-ibu di warung yang suka nyatet aja, itu kan hal yang sangat dasar ya, ibu-ibu di warung yang catet, uang yang masuk, uang keluar, orang yang ngutang, terus barang-barang dia tuh di gudang, apa aja, harganya berapa aja. Itu basicnya seperti itu sih, kalau buat saya financial keuangan itu. Nanti kalau udah taraf perusahaannya, jauh lebih, kalau in-depthnya pasti jauh lebih kompleks ya. Cuma basic, basically aja lah, karena kita anak muda itu, mungkin karena sudah terbiasa, mungkin ya, saya sendiri waktu anak kecil, ya karena financial kita diaturnya sama orang tua, orang tua yang ngitung-ngitungnya gitu. Tapi kalau bisa, semenjak mungkin ya kita kuliah, atau dari SMA, mulailah kita mulai ngitung-ngitung. Nanti kelihatan, kelihatan, karena bukan hanya untuk perusahaan, menghitung keuangan itu adalah, sebenarnya nggak harus dalam perdagangan. Karena kita harus memanage hidup kita. Nah mulailah dari SMA itu, kita coba memanage hidup kita. Saya dulu, waktu kecil misalnya, waktu saya muda SMA, sehari mungkin dikasih 5 ribu. Nah itu kadang-kadang saya hitung. Atau nggak, dikira-kira 5 ribu itu kepakainya buat apa. Saya pengen di akhir minggu saya punya uang 20 ribu, berarti yang nggak boleh dipakai ini, 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 ini. Nanti di akhir minggu saya pengen pakai buat ini, jadi mulailah di saat kecil ini, kita coba memanage uang. Ya contohnya kalau kalian pernah baca, kisahnya Warren Buffett, salah satu orang terkaya itu ya, di dunia, di Amerika. Saya dulu pernah dikasih buku, The Tao of Warren Buffett, kisah-kisah dia waktu kecilnya seperti apa. Seperti itu, dia dikasih uang 10 dolar misalnya. Nah 10 dolar itu dia catat. Oke, 2 dolar saya beli Coca-Cola, terus saya jual Coca-Cola-nya dengan harga 4 dolar. Jadi dari kecil, Warren Buffett itu sudah terbiasa mencatat uang, keuangannya dia. Karena pada akhirnya bisnisnya adalah permainan keuangan. Pada akhirnya itu adalah seperti itu. Angka-angkanya dimainin supaya tahu posisinya di mana. Nah, kalau kalian pernah baca buku itu, itu bagus sekali. Judulnya The Tao of Warren Buffett. Jadi ilmu-ilmunya Warren Buffett waktu yang dulu-dulu, dia kecil. Nah, itu kelihatan. Dia waktu itu dari kecil, bahkan dari SD. Orang-orang sibuk dengan beli-beli mainan, dia kecil sudah bisa menghasilkan uang 100 dolar. Jadi dia mulai dari jual koran, terus dia jual Coca-Cola. Misalnya, saya punya teman, dia misalnya pagi-pagi ke pasar, dia beli soda, dia beli sirup, segala macam, dia campur-campur-campur-campur, dia hitung modalnya. Oke, sehari modalnya 100 ribu. Tapi setelah tiga hari penjualan, dia bisa dapat untung 300 ribu. Jadi, terus dia putar lagi. Jadi, ternyata, untung selama, eh, produksi selama satu hari itu bisa menanggung selama tiga hari. Nah, itu kan hal-hal kecil. Mungkin dia gitu, melakukan itu mungkin dia sebulan, dua bulan. Nanti di bulan ketiga, bulan keempat, nanti dia sudah nambah lagi tuh produknya. Mungkin dia nambah ciring, mungkin apa. Nanti alhasil jadi banyak. Dagangan dia akan jadi banyak, alhasil akan jadi banyak. Itu hanya berawal dari kita menghitung uang. Menghitung uang sama mengatur uang. Jadi, sangat penting itu. Jadi, kalau kami boleh tahu, bisnis apa aja yang Abang udah jalanin gitu? Sejauh ini saya masih fokus di baju, khusus di baju doang. Karena berbarengan dengan kerja juga sih. Jadi, saya ini ada kerja sana-sini, freelance, desain juga, sama baju. Kalau dulu, waktu di band sih, sempat kayak di properti sebentar sih. Tapi itu bukan bisnis yang saya gelutin sendiri. Nah, kalau yang benar-benar digelutin sendiri, sekarang memang clothing. Clothing ini. Lagi benar-benar difokusin ke sana sih. Mohon maaf ya, Bang ya. Bukan mau ngebuat Abang jadi diri ya. Tapi, kami dengar Abang ada buka rumah makan gratis ya, Bang ya. Oh, iya. Iya, itu bersama dengan Ustaz Al-Ustaz, Imam Asyuhadah, Afidullah Ta'ala. Sebenarnya itu bukan bisnis ya. Mungkin cuma, kalau seperti Ustaz bilang, itu adalah proyek akhirat. Di mana, mungkin bukan hanya saya, tapi di sana pun juga ada Ustaz, ada juga teman-teman Ustaz, juga teman-teman kita juga banyak yang ikutan di sana sebagai volunteer. Jadi gimana caranya supaya satu titik itu bisa menjadi ladang amal buat orang yang ingin beramal. Siapa yang mau beramal, ayo bareng-bareng di sana. Jadi, saya bilang, itu bukan milik saya ya, tapi milik rame-rame dengan Ustaz, dengan teman-teman, dan milik orang-orang yang juga ikut menyumbang di sana. Karena gimana pun juga, itu tempat akan hidup dari amal jariahnya orang-orang juga. Jadi, saya anggap itu sebagai, mungkin kita yang memulainya, tapi yang mempertahankan agar tempat rumah makan itu bisa bertahan, itu adalah warga, orang-orang yang ngasih sumbangan. Jadi, apa ya, hanya menitik beratkan, yuk kita beramal, rame-rame, kita yang bangun, kalian juga ikutan dalam membantu. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang, antusiasnya, banyak yang datang, yang bisa membantu, dan banyak juga orang yang menyumbang, Alhamdulillah, udah ada yang nanggung bagian air, segala macam. Jadi, udah, udah seolah-olah itu udah memiliki masyarakat aja. Dari masyarakat, untuk masyarakat. Nah, kalau, apa yang bisa, apa yang abang rasakan setelah abang ikut program itu? Mungkin ada yang abang dapat dalam hal batin gitu mungkin? Dan pada ke visis abang lah, abang. Mungkin setelah itu, yang paling bisa ngerasain setelah kita membuka, kita ini kan manusia hanya bisa mencoba untuk beramal ya. Tapi kalau kita sudah lihat hasil amal kita itu, ternyata, apa yang kita lakukan itu, nggak bisa banyak membantu manusia. Bahwa, sebesar-besar usaha kita, tetap yang bantu adalah Allah SWT. Semaksimal kita mau ngebantu manusia, ternyata masih banyak yang mereka yang nggak bisa kita bantu. Misalnya, sehari kita udah ngeluarin, oke ini kita udah usaha maksimal, bisa keluar misalnya 300-400 porsi. Tapi ternyata masih ada yang antri. Terus gimana nasib mereka? Kita nggak bisa semaksimal kita bantu, ternyata kita ini nggak berdaya. Dan ternyata orang itu, walaupun kita nggak ngasih, Allah SWT tetap menanggung rizkinya beliau. Mungkin nggak di sini, bisa jadi tempat lain. Jadi, nggak bisa kita, apa ya, nggak bisa berbangga diri, kalau kita beramal. Karena amalan kita itu, pada akhirnya ada batasnya. Makanya kita di sana, dilihat, atau kita bagi-bagi nasi, atau segala macam, masih banyak yang nggak ketanggung sama kita. Jadi, kita nggak bisa ngerasain bahwa, oh, karena amalan kita ini, Alhamdulillah, sekarang banyak yang makan. Nggak. Semakin saya di sana, semakin menyadari bahwa, semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu akan menyadari, kamu ini nggak bisa apa-apa. Masih banyak yang, nggak bisa kamu bantu. Jadi, disitulah kita ngerasa, bah ternyata kita ini, nggak bisa apa-apa. gitu. Dan itu yang membuat abang ingin berbuat lebih lagi? Harus ya, maksudnya bukan hanya saya, maksudnya saya juga. Salah satu hal yang menguntungkan itu adalah, kita ini sebisa mungkin, dikelilingi oleh teman-teman yang baik, sama yang soleh. Alhamdulillah, di rumah makan gratis itu, kan di atasnya ada, 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 ada pasantren, madis, al-Islam, ada, ada pasantren al-Islam, yang di sana juga banyak ustadz, banyak teman-teman yang selalu mengingatkan kita, bahwa, luruskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan bertemannya kita dengan, orang-orang yang baik, dengan ustadz, itu akan selalu menjadi, pengingat buat kita bahwa, untuk selalu menjaga niat kita, jangan berbangga diri, segala macam. Bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Bahwa ini tuh, justru Allah memberi peluang buat kamu, supaya kamu beramal. Kebayang nggak kalau orang-orang, yang nggak dikasih peluang untuk beramal. Jadi, bukan, bukan, bukan mereka yang butuh sama rumah makan ini, justru saya yang butuh sama mereka. Kalau mereka nggak ada, gimana saya mau beramal? Sedangkan kalau, kalau saya nggak ada, mereka bisa mencari di tempat lain. Allah mahal luas rezekinya. Jadi, harus dibalikin sudut, pandangnya bahwa, saya lah yang butuh mereka, saya yang butuh, agar saya bisa beramal. Kalau mereka nggak ada, kepada siapa lagi, kita akan ngebagiin makanan ini, gitu. Bang, mungkin, bisa di-sharing bang. Dimana, dari awal abang ngerintis, bisnis abang bang? Tapi semua pada kepo nih bang. Gimana abang cara ngerintis, bisnis abang dari awal? Yang MK ya? Oke, yang, jadi dulu, waktu keluar dari band itu kan, karena kita belum, karena saya sendiri belum tahu, mau kerja di mana ya, masa mau ngelamar, kerja sana-sini, maksudnya, nggak tahu mau ngapain. Cuma, muhasabah diri, maksudnya, pasti ada hikmahnya yang selama ini, Allah berikan kepada saya, nggak mungkin semuanya sia-sia. Jadi, kita lihat lagi, oh ya, mungkin saya dulu jagonya, ini, mungkin saya jagonya itu, dan, Alhamdulillah, dari dulu itu, yang dipermudahkan oleh Allah SWT, adalah kemampuan, kemampuan untuk belajar sendiri, secara dunia ya, bukan agama, kenapa agama nggak boleh ya. Kita misalnya, saya pengen belajar software apa, bisa saya pelajari sendiri. Saya pengen belajar bahasa, saya bisa belajar sendiri. semuanya sudah ada di internet. Nah, waktu itu, karena mungkin, kalau anak band itu, punya basic, yang namanya, fashion sama band itu, agak-agak, nyatu, gitu. Jadi, kita tahu, karena dulu kita, band itu, punya merchandise. Kita tahu, baju-baju apa, yang mungkin fans itu suka, segala macam. Terus, tipenya seperti apa, produksinya kayak gimana. Jadi, kurang lebih tahu, tentang dunia, itu ya, tinggal diperdalam aja. Nah, setelah keluar, ini saya, kayaknya saya harus belajar, yang namanya, desain sendiri. Jangan sampai, di awal, kita udah, beli desain. Jangan sampai, cost production, kita membeli down. Jadi, kita belajar tuh. Belajar, gimana cara ngedesain kaos. Oke, terus, habis itu, habis ngedesain, langkah berikutnya apa? Oke, beli bahan. kita harus tahu bahan bajunya, apa aja, bahan celana, bahan jaket, gimana aja. Terus, benang, segala macam. Ya, dipelajarin semua sih ya, dipelajarin. Alhasil, terakhir-terakhir, belajar, digital marketing. Digital marketing, gimana cara jualan online. Terus, gimana cara marketing online. Saya ingat dulu, pertama kali kejual barang itu, karena waktu itu masih di Jakarta. Masih di Jakarta, terus, padahal lagi harus ke Bandung ya. Pas lagi harus ke Bandung, ternyata ada, ada orderan. Jadi, balik lagi ke Jakarta naik travel, hanya untuk memenuhi, satu orderan itu ya. Alhasil, tapi senang. Bahwa, Alhamdulillah, yang saya jalankan, ketika kita udah, mengetahui, Insya Allah, apa yang kita hasilkan itu halal, itu berkahnya, rasanya beda. Rasanya beda. Alhamdulillah, sekarang, MKA udah jalan, mungkin setahun setengah ya. Kalau dilihat dari penjualan, dari tahun pertama, tahun kedua, Alhamdulillah, peningkatannya bisa sampai, beberapa ratus persen gitu. Jadi, semua ini karena, Alhamdulillah, pertolongan Allah. Bahwa ketika kita meyakini, apa yang kita lakukan, Insya Allah, sudah halal, dan gimana pun, kita minta pertolongan, kepada Allah, maka Insya Allah, yang lainnya akan lancar. Beda dengan, kita bisnis, mungkin main hajar aja ya, tanpa, tanpa, tanpa memperhatikan, apakah kita berada di koridor, yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin yang, yang lebih mungkin dikepoin adalah, gimana itu yang, apa ya, saya bisa bekerja dengan, modal yang sangat sedikit, dengan usaha yang sangat sedikit, effort yang sangat sedikit, tapi Alhamdulillah, hasilnya maksimal. Yang pertama adalah, yaitu, minta pertolongan kepada Allah, terus apapun yang kamu bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Jangan terlalu banyak, minta pertolongan dulu sama orang lain, kalau masih bisa sendiri. Dan dengan itu, udah, jadikanlah Allah itu sebagai, partner, dalam berbisnis, dalam arti, segala sesuatu kita niatkan, karena Allah, kita serahkan kembali kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Bahkan, ini ada satu hal yang menarik, sampai sekarang, desainer baju MK sendiri, itu sampai sekarang, saya belum ketemu sama orangnya. Udah jalan satu tahun lebih, sampai sekarang, untuk desainer kaos-kaosnya, kayak misalnya, yang bikin desain seperti ini, sampai sekarang gak ketemu, belum pernah ketemu. Jumpa online gitu ya, Bang? Jumpa online aja. Minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah aku, dengan orang yang bisa mendesain, yang membantu saya. Karena waktu itu, saya udah mulai kewalahan, ngedesain sendiri. Alhasil ada orang datang, secara, dari Instagram, terus berindah ke WhatsApp, sampai sekarang gak ketemu. Nah, ketemunya itu, maksudnya, Alhamdulillah, mungkin itu pertolongan Allah SWT. Nah, Bang, dalam berbisnis itu, pasti pernah, kita itu pernah, apa ya, mengalami keterperukan, atau kegagalan. Ya. Menurut Abang, bagaimana gitu, cara kita bangkit dari kegagalan itu? Ya, kalau, jadi, memang kalau bisnis, udah pasti ada ups and downs-nya ya. Gak bisa dihindarin. Sebenarnya bukan bisnis. Semua usaha, segala, segala sudut kehidupan itu, pasti semuanya pernah mengalami titik rendah, bahkan titik terendahnya. Cuman, kalau kita mau menjadi orang yang, belajar dari kesalahan, jadilah orang yang pandai bahwa, sebenarnya itu, bukan terpuruk sih. Sebenarnya ada suatu kesalahan, atau mungkin ada sesuatu, yang kita gak ketahui, yang mungkin harus dibenahin. Misalnya saya pribadi dulu, ngeluarin sebuah produk, yang menurut saya bagus, tapi menurut pasar gak bagus. Saya coba paksain, terus dipromoin, kayaknya mungkin ada yang salah deh. Nah, diulik-ulik-ulik, mungkin foto, display-nya diganti. Ternyata pasti ganti, eh ternyata bisa jadi laku. Dari situ saya belajar bahwa, ini segala sesuatu itu, bukannya gak laku. Cuma, bagaimana kita ngejualnya gitu. Sama dengan, mungkin bisa disamain dengan sebuah pesan. Kadang-kadang kita menyampaikan pesan kepada orang, kok gak masuk-masuk ya. Yang salah bukan pesannya, tapi cara menyampaikan pesan itu kepada dianya. Nah, sama dengan barang dagangan, ada beberapa, gini ya prinsipnya, kalau kita orang bisnis itu prinsipnya, gak ada barang yang gak bisa dijual. Yang jadi masalahnya adalah, kepada siapa kita menjual, dengan cara apa kita menjualnya gitu. Seperti halnya, kalau pernah lihat dulu yang namanya, lukisan abstrak. Kalau dijual kepada anak SD, disuruh bayar 500 ribu pun juga gak akan mau. Karena bukan seleranya. Tapi kalau dijualnya ke art gallery, itu bisa dijual dengan ratusan juta. Jadi tergantung kepada siapa kamu jualnya. Kita harus tahu pasar kita itu siapa, bagaimana kita mengiklankan, barang jualan itu kepada orang itu, supaya terlihat seperti mahal gitu. Mungkin lebih ke marketingnya ya Bang? Iya, lebih ke marketing. Tapi, ya marketing sih, memang marketing kita harus tahu target marketing kitanya siapa. Nah, kadang-kadang orang hanya fokus di produksi aja. Misalnya saya hanya fokus di jualan bakso aja. Tolong dong kamu yang jualin. Karena saya gak tahu gimana cara jualannya. Nah, kalau saya pribadi, kita orang produksi, tapi kita pun juga harus bisa menjadi orang marketing. Kenapa? Karena ilmu marketing itu, nanti akan tahu, oh, nanti kita akan produksinya seperti apa. Itu. Ibaratnya mah, kalau dulu saya di musik itu, ibaratnya saya itu adalah fansnya musisi, tetapi di waktu yang berbarengan kita bikin musik. Jadi, kita tahu sudut pandang fans, dan kita tahu sudut pandang sebagai orang produksi. Ada kebanyakan misalnya musisi, mungkin dia hanya produksi lagu, tanpa mengetahui psikologis fans itu seperti apa. Bikinnya itu seperti apa. Itu mungkin dari sisi musik ya. Ilmu itu mungkin saya terapkan sekarang di bidang bisnisnya. Kita pengennya produksi fashion, pengennya yang gini, 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 gini. Tapi ternyata pasar nggak menginginkan itu. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang marketing, yang misalnya kita tahu nih, pasar itu lagi pengen apa, nah itu akan lebih menjadi kekuatan ketika kita tahu fans kita mau apa, terus kita duduk di meja produksi, oke, saya mau produksi yang seperti ini. Karena saya tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Itu multi-tasking sih. Dan itu sudah pasti mempengaruhi inovasi dari barang yang digagamkan gitu? Iya, sangat. Sangat. Kalau kalian lihat misalnya Steve Jobs ya, dia bukan hanya orang produksi, dia sampai marketing juga ikutan ya, jadi dia tahu gitu. Sangat-sangat mempengaruhi. Itu, insya Allah bisa di handle sendiri. Bisa di handle sendiri. Memang kita harus tahu, kita harus terjun sendiri ke dalam pasar supaya kita tahu apa yang akan kita bikin berikutnya gitu. Nah, Bang, kalau misalkan soal bisnis di akhirat nih, kira-kira menurut Bang bagaimana supaya anak pemuda itu mulai berpikir untuk berbisnis di akhirat? Ada Bang lah di akhiratnya gitu. Ya. Kita punya contoh salah satunya sahabat Nabi Gita Muhammad SAW, salah satunya misalnya Abu Bakar, atau Umar, atau Abdurrahman bin Auf. Jadi, biasakan, mereka aja ya, menyisikan, ada yang menyisikan seluruh harta, ada yang menyisikan setengah. Tapi kan kayaknya itu terlalu berat buat kita ya. Jadi, amalannya kecil, tapi biasakan terus-terusan. Misalnya kalian bisnis, oke, udah dipukul rata, oke, kuatornya sekian, produksinya sekian. Terus ternyata kalian mendapatkan 100 ribu, untungnya 100 ribu. Langsung dibagi hasil itu, dengan Allah SWT. Terserah, kalian mau bagi 50-50, atau oke, 20% buat Allah, 80% buat saya, atau 70% buat Allah, yang diserahkan untuk dakwah, atau untuk kaum du'afah, yang pasti dibiasakan dari sekarang, melibatkan Allah dalam usaha kita. Bahwa, dalam share untung itu, ada yang punya Allah. Ada haknya orang-orang lain. Insya Allah, kalau kita berbuat bisnis seperti itu, Insya Allah, nggak akan bangkrut. Karena kita lihat para sahabat, banyak melakukan seperti itu, lihat di ujung hidupnya. hidupnya mereka semua orang-orang sukses. Sukses secara dunia, sukses secara akhirat, Insya Allah. Jadi, libatkanlah Allah dalam hidup kita, Insya Allah, segala sesuatunya diperlancar. Oke. Pernah nggak abang merasakan, dampak dari sedekah? Contohnya misalnya, misalnya gini Bang, semakin abang bersedekah itu, rezeki malah semakin bertambah gitu Bang. Bukan malah semakin berkurang. Atau bisa dibilang, bisnis abang itu, mungkin karena sedekah gitu Bang. Ya. Kalau kita merasakan langsung, ini kayaknya dampak dari sedekah kita, nggak. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Bisa jadi kita nggak sedekah Allah, pengen ngasih, yaitu terserah Allah SWT. Kita nggak tahu amalan sedekah mana yang menolong kita, tapi kalau saya pribadi, mungkin lebih mudah-mudahan bisa menolong sayanya di akhirat. Kalau di dunia, saya nggak tahu apakah amalan yang mana yang membantu saya ini. Cuma yang saya tahu, jajah Allah SWT. Kalau perdagangan terbaik adalah perdagangan dengan Allah SWT. Sampai dibilang, kalau kita bersodakoh, sebenarnya nggak akan berkurang harta kita itu. Cuma kita selalu berpikir bahwa yang namanya harta itu adalah uang. Jadi kadang-kadang gini loh, kita misalnya sodakoh, mungkin uang di ATM kita dikit, tapi tiap hari ada orang yang ngirim kita makanan. Ada yang ngirim baju, ada makanan, ada yang ngirim parfum, tiba-tiba kamu bisa kenal dengan banyak ustad, dia ngasih kamu ilmu gratis misalnya. Jadi yang sekarang harus dilubah adalah rubahlah pemikiran bahwa rezeki itu adalah uang. Karena zaman Nabi Adam pun juga belum ada uang, belum berupa kertas, tetapi mereka semua hidup. Belum ada ATM, belum ada menyimpan uang di bank, tapi mereka semua pada hidup. Jadi yang pertama harus dihilangkan adalah rezeki itu adalah uang. Bukan rezeki itu jauh lebih luas daripada uang. Ada orang yang punya uang triliunan di ATM, tapi setiap harinya dia sakit, atau bahkan harus dioperasi dengan harga operasiannya ratusan juta. Nah itu kan saya bilang enggak berkah ya. Bisa jadi enggak berkah. Tapi kita Alhamdulillah sesukupnya ada uang, tapi kita sehat. Jadi rezeki itu sangat luas. Bisa jadi dampak kamu berbuat sedakoh, Allah sehatkan kamu terus, enggak seharus sampai ke rumah sakit. Jadi kita enggak tahu dampak yang mana. Cuma Alhamdulillah kalau ditanya, selama ini bisnis saya Alhamdulillah lancar. Hidup saya Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah lancar. Dan ini semua bukan karena dampak dari sodakoh ya, tapi ini semua dampak dari memang Allah pengen memberi aja. Kalau kita sodakohnya udah banyak pun juga, kalau Allah enggak mau ngasih, enggak akan terjadi. Jadi pastikan ini semua karena Allah SWT. Baik Bang, terima kasih telah menjelaskan tips bisnisnya. Ternyata bisnis itu enggak gampang ya Bang? Sulit? Jangan pernah berpikir segala sesuatu itu sulit. Ketika kita mindsetnya beranggapan itu sulit, maka mengerjakannya yang pertama akan stress. Segala sesuatu bukan hanya bisnis, baik itu agama, baik itu mau belajar ilmu apa. Yang pertama kita harus tanampan dalam diri kita yang namanya segala sesuatu amalan itu mudah. Dan akan jauh lebih mudah kalau Allah mudahkan. Jadi berpikir positif, ini tuh mudah. Hanya saya belum tahu. Kalau saya sudah tahu, pasti akan mudah. Dari zaman dulu saya selalu menanamkan itu dalam diri saya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita akan merasakan capek, kita akan merasakan susah. Itu bukan karena yang kita lakukan itu, itu yang kita lakukan ternyata bukan susah. Cuma kitanya gak ada ilmunya. Setelah mempelajari, eh ternyata mudah. Mungkin kalian bisa ngerasain, ketika kecil, jalan, kayaknya susah di jalan. Waktu kecil itu, harus jatuh berapa kali. Tapi sekarang kalian bisa menangkupkan itu tanpa effort. Karena kalian belajar. Sebenarnya gak belajar. Allah yang mudahkan kalian untuk jalan. Siapa yang ngajarin kita jalan gitu ya. Jadi yang kalian harus tahu, Allah ayahkan membuat kalian, semua itu mudah itu Allah. Tapi jangan beranggapan bahwa itu sulit. Kalau kita beranggapan itu sulit, nanti benar-benar ketika kita ketemu sama titik sulitnya, kita akan berhenti. Padahal kalau ngelewatin titik itu, insya Allah ke depannya akan lancar dan mudah. Jadi yang menentukan sulit mudahnya itu adalah kita sendiri. Kalau pengen segala sesuatunya menjadi mudah, otomatis kita harus belajar seperti halnya puasa sarang. Insya Allah tahun ke depan setelah kelebaran, segala sesuatunya akan menjadi mudah kalau kita puasanya oke. Tapi kalau ngejalanin puasanya susah, nanti tahun hari-hari ke depan akan jauh lebih susah. Insya Allah. Terima kasih Bang telah menyampaikan tipsnya. Mungkin yang pertama harus diubah itu adalah mindset tadi ya. Terus ilmu agama juga dipajarin, dan ilmu dunia juga dipajarin ya Bang ya. Betul. Oke. Ketiga aspek itu harus kita kuasai gitu. Supaya bisnis kita belajar. Dan yang pertama adalah kenapa harus ditekankan ketika anak muda itu harus banyak belajar berilmu gitu ya. Karena kalian kalau lagi muda itu waktunya tidak terganggu oleh kalian belum berkeluarga. Jadi belum banyak tanggungan, belum banyak tekanan. gitu. Jadi manfaatkanlah waktu mudanya untuk menghasilkan banyak ilmu. Nanti setelah sukses baru insya Allah kalian baru bisa main game, mau jalan-jalan, karena sudah banyak uangnya. Tapi kalau sekarang dititik beratkan kepada hiburan, nanti di masa tuanya kalian akan dipaksa untuk bekerja. Dan akan merasakan sulitnya kerja. Jadi selagi muda lebih baik berilmu dulu. Nanti suksesnya di masa tua. Jangan kebalikan. Di masa mudanya malah foya-foya, di masa tuanya susah. Jangan kayak gitu. Kita lanjut aja ya ke sesi tanya-jawab ya kalian. Mungkin kita ini sudah masuk ke sesi tanya-jawab ya Bang Uki. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin bertanya langsung kepada Bang Uki-nya, santai aja ya. Bisa kalian tanyakan. Unmute saja mi kalian. Atau bila kalian malu bisa kalian chat di kolom chat. Jadi siapa yang ingin menjawab, yang ingin bertanya? Oh itu ada Baim ya? Iya, Baim Reysen. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim dari SMA Safiyatul Amalia. Ijin bertanya Bang Uki. Ya, terfadu. Di dalam Islam itu kan Bang banyak kali Bang aturan-aturan tentang bisnis yang Bang. Ya. Aturan itu, itu membuat Abang susah atau malah menjadi tantangan buat Abang Bang? Terima kasih Bang. Ini itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Buat saya itu menjadi sebuah ini ya, dorongan dalam arti jadi motivasi. Jadi, bayangkan kamu di sebuah jalan, jalan tol dari Bandung ke Jakarta. Kamu bisa aja mobil kamu jatuh ke kiri, ke kanan, tapi Allah menjaga kamu agar tetap di jalan. Supaya kamu memang nyampe ke tujuannya gitu. Jadi, kalau orang tidak berada di lorong syariah itu, yang ditakutkan adalah bisnisnya gak berkah. Kalaupun dia kaya di dunia, kita gak tahu di akhiratnya seperti apa. Nah, saya pribadi setelah mempelajari apa mungkin yang haram sama yang halal, ternyata gak banyak kok aturan dalam Islam itu. Justru aturan-aturan itu, itu adalah untuk menjaga supaya kita gak menzolimi orang lain. Tidak menzolimi diri kita sendiri, tidak menzolimi harta kita, tidak menzolimi Allah. Jadi, sebenarnya bukan aturan. Bukan larangan. Tapi kamu lagi dicoba untuk diorganisir sama Allah, supaya bisnis kamu di dunia itu selamat, dan supaya menjadi berkah di akhirat. Nah, mereka yang gak menginginkan itu, bisa kemana-mana ya. Bisa riba, bisa nipuin orang, misalnya dagangannya kurang bagus, tetap aja dijual. Kan yang pada akhirnya itu, kita aja secara etika mikir itu kan gak baik ya. Misalnya ada produk yang kurang baik, ah udah lah, paksain, jual aja. Lagi gak akan ketahuan dia aja. Jangan sampai kayak gitu gitu maksudnya. Aturan itu dibuat untuk keselamatan. Aturan itu dibuat bukan untuk mempersempit ruang gerak kita. Tetapi kalau kita berpatokannya kepada dunia barat yang segala macam perdagangan diperbolehkan, kita akan terkesan, oh banyak yang gak boleh sih. Makanya harus diganti dulu Qiblatnya. Qiblatnya kita kalau mau berdagang, kita punya tauladan, Nabi Muhammad SAW. Kita punya tauladan, Abdul Rahman bin Auf. Dan mereka pun sahabat dulunya orang-orang yang sukses. Dunia dan akhirat, tapi berada di koridor ilmu Islam, syari. Nah, berpatokanlah kepada mereka. Jangan berpatokan kepada dunia barat. Otomatis kalau kita berpatokan ke sana, nanti wah kayaknya susah. Banyak sekali yang dilarang. Jangan. Justru Allah ingin menyelamatkan kamu. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah hambatan. Kalau saya pribadi malah jadi tantangan. Karena misalnya kalau di kaos, nanti desainnya gak boleh ada gambar ini, gak boleh ada kata-kata ini, ada yang gak boleh, ada yang gak boleh, seperti itu. Ya, kita jadi berpikir. Tapi itulah kita manusia. Kita dikasih akal untuk berpikir lebih pintar. Jadi, saya pikir ini akan membuat orang jauh lebih cerdas. Ketika orang itu dikasih sebuah batasan, terus dia bisa keluar dari batasan itu, otomatis itu bisa menjadi solusi. Dan insya Allah hasilnya pun akan berkah. Seperti itu sih. Insya Allah. Tapi mungkin dari teman-teman di rumah ada yang mau nanya lagi? Ini kesempatan kalian loh. Tanya ini Bang Wuki. Tentang Bang Wuki nih. Sepertinya masih belum ada ya Bang? Iya, masih belum ada ya. Mungkin Bang Wuki bisa. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, aku bacain deh. Saat ini kita sama-sama tahu bahwa dunia bisnis saat ini penuh dengan berbagai sesuatu yang menyimpan dengan syariah dan bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Bagaimana cara Kak Kauthar untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa jauh atau bahkan tak bersinggung dari hal-hal haram yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Tunggu jawabannya. Itu mungkin yang seperti tadi saya bilang di awal adalah kita mau belajar dulu ilmu syariah. Sebisa mungkin kita punya pendamping atau kita punya ustadz rujukan dalam arti ketika kita mau melakukan sesuatu terus kita ragu, kita tanya ke ustadz saya ini pengen gini, 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 gini. Gimana sudut pandangnya? Nanti akan dijelaskan. Kalau misalnya nggak boleh, udah ikut. Kenapa? Karena gimana pun juga kita beri bisnis itu kan mencari keuntungan. Mencari keuntungan dunia dan akhirat. Dan kadang-kadang yang kita maupun juga nggak menguntungkan kita. Jadi kita harus rubah dulu yang namanya sudut pandang kita sama sudut pandang yang Allah inginkan. Bisa main dulu. Saya pengen ke kanan, Allah pengen ke kiri misalnya dalam segi bisnisnya. Kamu pengen ngambil pinjaman dari bank. Tapi ada bunganya, takutnya pedariba. Tapi Allah bilang, jangan. Yang hal-hal-hal aja Allah dikit. Mau ikut yang mana? Mendingan ikutin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setelah melewati banyak ujian itu semuanya akan dipermudah. Nah memang untuk ngelewatin itu ya, hal-hal yang bukan dilarang mungkin ya. Diatur. Diatur agama. Diatur. Agar kita tidak melarangnya justru. Sebenarnya yang dilarang itu nggak banyak. Cuma karena kita berpatokannya ke dunia barat akan terasa seperti banyak yang dilarang. Kalau kita berpatokan fashion-nya ke dunia barat yang bikini atau kadang-kadang kita membuka aura atau rok mini akan terkesan seperti banyak aturan. Tapi kalau kita berpatokannya, oke saya niatkan pakaian ini supaya manusia bisa menutupi auratnya. Insya Allah kalau misalnya tujuan kalian buntutnya adalah itu dan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ujungnya niatkan untuk mencari uang untuk berbuat kebaikan insya Allah itu akan dipermudah. Jangan diniatkan karena saya pengen ya mungkin seperti dunia-dunia di sana ya, di barat. Maksudnya ya itu sih dirubah dulu mungkin kiblatnya ya. Karena gimana pun sekarang kita ini sangat-sangat tercemar dengan apa yang kita tonton di sosial media jadi patokan kita itu selalu barat. Padahal dalam dunia bisnis nggak harus berpatok ke sana ya. Apalagi kita kan segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berdampak pada akhirat. Jadi samakan dulu persepsi kita dengan Allah. Insya Allah ke depannya itu akan mudah kalau kita sudah berjalan seiringan dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi sulit adalah kalian ada pegangan Islam tapi kalian pengen berjalan berlawanan arah dengan apa yang disyariahkan oleh Islam. Akan terasa berat itu. Makanya dirubah dulu mindset-nya. Mungkin itu sih dari saya. Asya Allah. Mungkin ada yang mau ditanya lagi sama Bang Oki dari peserta-peserta yang di rumah. Itu Naufal Rian. Naufal Rian. Boleh tolong unmute, Mikya? Iya bisa bertanya langsung. Bang Oki. Waalaikumsalam kalau bagaimana kan kalau di jaman sekarang ini jaman ini kan banyak kayak model-model fashion yang kayak membuka aurat gitu Bang. Apa gimana hukum pedagang yang menjual pakaian-pakaian membuka aurat dan gimana orang yang memproduksinya Bang? Itu dia halanya mengalir atau dosanya juga mengalir? Bang. Masya Allah kalau itu antum di Medan ada Ustadz Mufle itu bisa langsung tanya kepada beliau itu itu udah jauh lebih tahu daripada saya kalau seperti itu sih. Jadi mungkin ada beberapa hal yang di sini saya gak bukan bukan apa ya bukan kapasitas saya untuk bisa menjawab sebuah hukum dalam agama kalau kita lagi ngebahas bisnis ilmu dunia saya bisa sharing tapi kalau sudah memulai area-area hukum gimana hukumnya gitu seperti itu dalam segi agama hukum disana udah ada Ustadz Mufle silahkan langsung bertanya langsung kepada beliau dia udah udah pakarnya itu bukan saya nanti tertanya ya kan kalau kalau tentang saham bang apalagi saham ini aku tanyakan kepada Ustadz Erwandi karena dia pakarnya dalam Irmu Muamalah disana kalau saya kan bertanya kepada Ustadz apa yang saya jalanin saya akan minta konsultasi kepada beliau nah karena saya disini gak pernah main saham sempat bertanya kepada Ustadz saya sempat bertanya tentang hukum saham terus saya juga sebenarnya sudah pernah bertanya tentang menjual baju-baju yang tentang gimana kalau kelihatan auratnya segala macam sempat saya juga pernah bertanyakan itu namun gimana pun juga baiknya kita bertanya langsung kepada ahlinya itu memang udah kaedah banget buat kita kalau bertanya sesuatu walaupun saya tahu akan lebih baik novel bertanya langsung kepada Ustadz Bufli itu akan jauh lebih insyaallah jauh lebih bermanfaat oke makasih ya bang ya mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi apa itu ada yang jangan ke poin saya ya tuh raise hand oh ada yang raise hand lagi nih boleh tolong di unmute aja micnya jangan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam assalamualaikum ini ada Zafa sama Baim ya oke oke ini mau nanya nih ke mas Uki kalau boleh izin banget tanya mas kalau dari tadi kan bang Uki cerita kalau bisnis ini kan ketika single fighter istilahnya semua jalanin sendiri kan begitu ya yang mau kita tanya nih ini kan banyak kawan-kawan dari YPSA ini kan banyak anak-anak muda yang apa namanya mereka pasti kalau mau jalan sendiri agak susah nah mungkin bang Uki bisa ngasih tips nih gimana cara mencari partner yang baik nih dalam menjalani bisnis jikalau bang Uki punya info mengenai itu kemudian apa yang harus di prepare ketika kita menjalani bisnis dengan seseorang supaya ujung-ujungnya gak zong karena kan kita sampai tahu berharap sama manusia ini kan susah karena kita memang cuma kita berhati-hati kepada Allah tapi kan kita dalam menjalani ini mungkin bang Uki bisa ngasih tips nih buat kawan-kawan dia jazat Allah khairan bang Uki mungkin saya sampaikan apa yang dinasihatan kepada saya dulu dari Ustaz sebisa mungkin yang pertama kita berteman atau berteman bisnis dengan orang soleh sebisa mungkin aja dulu karena kenapa orang soleh itu gak mungkin ngezolimin kita sebagai partner bisnis itu kunci pertama karena kita banyak sekali ya saya teman ketika usaha di mudanya bareng-bareng ketika udah angkanya miliaran itu udah mulai itu tapi kalau dari awal niatnya karena Allah dan pertanyaan punya teman kalau buat saya sangat menitikberatkan sebisa mungkin temannya yang pertama yang kalian mungkin tahu oh ini teman saya ini rajin sholat gak pernah bohong dia soleh itu jauh lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lainnya dulu jadi yang pertama biasakan berkumpul dulu dengan orang-orang soleh yang pertama seperti itu yang kedua memang kapasitas yang mungkin anak kuda mungkin masih pada single fighter nah kalau kalian sudah menemukan teman-teman yang soleh teman-teman yang baik ayo luruskan dulu niatnya oke kita ini mau bisnis misalnya jual sate oke misi-visinya dari awal harus jelas supaya nanti kalau di tengah jalan ada yang membelo tiba-tiba misalnya ah saya mah pengen ngambil split share saya aja langsung segala macem itu akan kembali diingatkan makanya kalau kita punya teman soleh otomatis omongan dia itu sangat-sangat bisa dipegang gitu jadi titik beratnya tetap disitu yang kedua adalah kalau punya teman-teman yang bareng-bareng mulailah mungkin kita karena dari awal kalau dulu kalau dulu di band saya di band misalnya dulu kita ibaratnya anak muda kecil udah cocok secara pertemanan yuk kita bagi-bagi dalam arti so kamu belajar instrumen ini kamu belajar seperti itu nah sekarang kalau misalnya barang-barang sama teman-teman katakanlah kalian punya 5 orang masih muda oke kita akan bisnis barang-barang secara pertemanan kita cocok secara agama juga kita cocok secara tujuan juga kita cocok oke kita split yuk hasilnya gak mungkin kan kita semua jadi bidang produksi gitu kalian masih pada muda bisa bagi-bagi mungkin si A belajar desain kalau baju si B lu belajar marketing si D lu belajar ini jadi dari awal kalian muda kalian janjian nanti kita belajar ini yuk bareng-bareng ini nanti di tahapnya kalian lulus kuliah itu kalian berlima bisa bikin perusahaan sendiri karena udah janjian dari awal kamu fokusnya disini ya kamu fokusnya disini ya nanti kita perencanaan itu sangat penting makanya ketika kita masih muda masih SMA apalagi ya jangan hanya kalau dulu SMA kerjaannya cuma mungkin eh kita bikin band yuk kamu drum saya gitar saya bass saya vokal nah alhasil masing-masing menempuni bidangnya masing-masing itu pun jadi kalau band kebayang gak kalau kalian kumpul eh kita punya tujuan akhirat nih kita ngapain yuk nanti supaya di saat besar kita bikin perusahaan kalian lagi mudanya kalian ulik tuh sekarang kira-kira kalian mau jadi apa nanti minta saran juga kepada ada baiknya kalian tuh minta saran kepada praktisi bisnis karena kalau kamu bertanya kepada praktisi bisnis kamu bisa bertanya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini arah pasar kemana kira-kira apa yang laku nah ketika kalian bertanya dengan yang udah ahli terus ahli itu mengatakan kalian belajar IT kalian belajar ini 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 karena nanti 5 tahun lagi mungkin mungkin misalnya Indonesia udah memproduksi mobil yang bisa terbang ya gak tau ya jadi dalam arti kamu tau arahnya nanti 5 tahun ke depan akan terjadi seperti itu pasar kamu pelajarinya dari sekarang jadi giliran pasar itu ternyata booming kalian udah siap dengan ilmunya jangan jadi orang yang baru mulai lagi dari awal ilmunya nah jadi salah satu keuntungan kenapa dulu saya ikut kelas IZA disana praktisi bisnis semua dia bisa bilang 5 tahun ke belakang dia bilang bahwa nanti ini ke depannya yang akan laku adalah frozen food sekarang ternyata benar misalnya karena sekarang arah transportasinya makanan dengan gojek segala macam kelihatan nah praktisi bisnis itu punya pandangan ke depan seperti halnya saya dulu sebagai musisi tau nanti 2 tahun lagi kayaknya musimnya lagu itu seperti ini jadi kita bikin dari sekarang kayak gitu nanti gilirannya nanti udah musim baru kita keluarin lagunya gitu jadi sudut pandang itu saya punya dulu dipraktekin di sekarang kalian lagi muda sudut pandangnya harus 5 tahun ke depan gitu kurang lebih seperti itu Masya Allah terima kasih Bang Uki baik kita tutup sesi tanya-tanya jawabnya ya Kakya baik terima kasih untuk Bang Uki telah meluangkan waktunya oke sama-sama mungkin abang mau nge-promote IG Baju abang bang biar di-follow sama orang ini oke mungkin closing juga sekaliannya buat kalian yang pengen lihat FK Clothing bisa cek aja di at FK Clothing di Instagram nanti dari sana banyak sekali gateway-nya mau kemana aja mau lihat mau belanja ada link link-nya mungkin closing dari saya itu aja semangat teman-teman belajar bisnis Insya Allah ini tuh di jaman pandemik itu karena kita seringnya di rumah manfaatin waktu sebaik-baiknya untuk belajar Alhamdulillah saya juga banyak Alhamdulillah dari pandemi ini jadi banyak mempelajari banyak hal ya jadi disyukurin aja kenapa kita di rumah bisa banyak belajar apalagi sekarang ini mau belajar kita tinggal buka apa ya tinggal buka komputer semua udah ada di online pelajarin Insya Allah kedepannya gak tau sih ya kayak karena kelihatannya karena sekarang ekonomi kita lagi down jadi lagi 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 masa-masa sulit jadi mungkin kalian sebagai anak muda akan harus mencari titik terang nanti kedepannya gimana kalian bisa meningkatkan bisnis perekonomian Indonesia juga secara khususnya dan itu memang wawasannya buat anak muda kalian yang megang megang negara ini seterusnya mudah-mudahan dengan kalian mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia bisnisnya kalian bisa mengangkat derajat kita sebagai negara Indonesia dari segi ekonomi baik di dunia dan mengangkat derajat kita Insya Allah di akhirat seperti itu Terima kasih Abang Uti atas sharingnya kepada kami semoga apa yang Abang sampaikan bermanfaat bagi kami semua dan peserta di acara Dekaf Project ini Amin siap-siap cukron jazak kalau kakirun udah undang saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kalau ada kata-kata yang kurang bertenan mohon dimaafkan semoga Allah menjadikan pertemuan ini menjadi yang bermanfaat dan berkah selamat berbuka puasa juga buat kalian semua sebentar lagi ya terima kasih Bang Oki disini apa rankin kegiatan kita mungkin disini kita akan memberitahu program-program kita yang ada di sekolah Sampai Amalia Banyak kan ya program sekolah kita sudah pasti ada homestay ada misalnya PDVL tahajud nah kira-kira Bang bisa lah kau jelaskan tentang homestay itu jadi homestay itu program kegiatan IPSA tiap tahun jadi kita sebagai siswa akan mempelajari tentang bagaimana hidup di perkampungan gitu dengan orang tua asuh disana jadi disana lebih melatih kita bagaimana hidup itu dengan apa ya bersama orang yang bisa dibilang lebih membutuhkan jadi sehingga kita merasakan merasakan hal yang sama dengan mereka kalau ada lagi nih program internship namanya oh iya internship magang ya kami dulu udah pernah ya kan ya kami juga pernah melakukan magang selama tiga hari ya ya jadi masya Allah jadi dalam kegiatan magang ini seperti biasa melakukan kegiatan magang di beberapa organisasi dan instansi gitu jadi kami disitu melatih bagaimana kehidupan bekerja dan juga kami melatih bagaimana cara merasakan susahnya dalam bekerja itu juga walaupun tiga hari tetapi kami mendapatkan manfaatnya itu kami dapat juga dan juga juga ada PDVL ini berkaitan dengan kegiatan di luar negeri gitu jadi sistem programnya itu adalah kita belajar di edukasi di luar negeri gitu ya kan Kak tahun lalu ada yang berangkat ya Kak ke London ya tahun ini pun juga ada tahun ini pun juga ada yang berangkat walaupun dalam keadaan pandemik mereka berjuang di sana demi ilmu gitu mereka juga berjuang demi ilmu di London sana kalau diketahui bahwasannya kami YPSA membuka penerimaan siswa baru ya jadi bagi kalian semua yang ingin daftar di Sapiatul kalian bisa langsung datang di sekolah Sapiatul Amalia di Jalan Setiabudi nomor 191 Medan disini juga ada sekolah PGTK SD SMP dan SMA dan juga Tahfiz inilah yang paling khusus ya Tahfiz ini Sapiatul baru berapa tahun ya baru buka Tahfiz baru 2 tahun jadi Sapiatul ini juga membuat kelas baru kelas Tahfiz dan itu tujuannya agar banyak siswa-siswa yang selain juga bisa tahu ilmu di dunia tapi mereka juga tahu ilmu dahirat seperti dan juga seperti menghafal Al-Quran dan itu tentunya sangat berkah sangat baik bagi kita semua kalau gak bisa datang ke sekolah bisa daftar juga di online di website Sapiatul Amalia apa itu website-nya kan website-nya itu di ypsa.id jadi kalian bisa pentengin tuh ya website itu di ypsa.id jadi disitu kalian bakal di bakal dikasih tahu bagaimana persyaratannya dan pokoknya secara online lah disitu sudah ada lah dijelaskan tahap-tahap jadi kak kami ada challenge nih kak untuk orang ini apa itu bang nah jadi siapa yang bisa membuat kesimpulan di IG akan kami kasih hadiah nih ya jangan lupa tag IG osis masa iya IG osis masa jadi itu bisa diketik oleh rektor kami nanti tag IG osis masa dan kalian juga buat kesimpulan ya dari kak yang telah di sharing bang kita bersama kami kita lanjutkan ya kak ya kita lanjutkan untuk bang bang uki apabila bang uki ingin left dari zoom itu bisa bang udah bisa ya oh udah bisa ya kebetulan bang bentar lagi mau buka puasa gitu ya insyaallah selamat berbuka bang siap kalau begitu saya pamit izin leave dulu semua silahkan lanjut ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah di penghujung acara nih iya gak terasa ya jadi juga kita ini acara terakhir iya acara terakhir tapi sebelum menutup bakal ada kata penutupan dari perwakilan osis SMA Sopetho Amalia mungkin dari ketua osisnya bisa bisa unmute oh itu dia Zahva di perwakilan dari osis Sopetho Amalia itu Zahva halo Zahva halo Zahva Zahva baik sembari menunggu Zahva kita berbicara tentang The Cuff Project aja lah kira-kira itu apa itu ya The Cuff Project The Cuff Project itu sebenarnya diambil dari kata pemuda Cuff yang pemuda yang senang ke masjid artinya dan mudah-mudahan Cuff Project ini bisa dilaksanakan lagi tahun depan ya kak ya sudah pasti lah ini udah jadi hal yang baik dan berlapang untuk kita semua otomatis tahun depan juga harus ada gitu ya masya Allah jadi untuk info osis Sopetho Amalia bisa dibuka di Instagram ya kan bal at osis mas ya sudah di ada di chat zoomnya di zoomnya dan untuk Zah seperti yang belum ya kita menunggu Zahva ya Alhamdulillah pun kita sudah selesai acara berbagi takjil ya 9 hari video juga sudah ditampilin semalam ya videonya sudah ditampilkan tentang bagaimana Sopetho Amalia berbagi takjil di sana tentu itu hal yang baik itu ya dan itu pun akan menjadi kita mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi ya berarti berarti awal kita untuk berbuat baik itu ya sudah adalah proyek yang buat kita berbuat baik di bulan Ramadan ini semoga ini bisa menjadi edukasi untuk sekolah-sekolah lain untuk para peserta-peserta DAF-CAF proyek untuk mengikuti dan kami mengedukasi kalian untuk dapat menjadi lebih baik dari kami sendiri kami disini juga hanya memfasilitasi saja kami sudah mengundang berbagai narasumber dan sudah pastinya narasumber itu bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi kita semua dan langsung diterap dan semoga kita bisa langsung menerapkan apa yang dia sampaikan di kehidupan kita masya Allah kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur dan para sponsor kepada Buya Umi dan Miss Kiki kepala sekolah dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini agar berjalan dengan lancar dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia tentunya sepertinya Zaffa sudah sudah bisa dihubungi jadi Zaffa halo Zaffa mungkin bisa memberikan kata penutup selaku perwakilan dari OSI Sofiat terima kasih terima kasih yang yang saya hormati ketua ketua kegiatan kegiatan Iqbal Mulana yang saya hormati bidang tamu hari ini Bang Uki dan semua partisipan yang mengikuti DOOM pada hari ini beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur kepada semua sponsor yang telah membantu menuruskan acara kegiatan pada bulan Ramadan ini yaitu berbagi tajil dan The Cuff Project Jangan lupa terima kasih kepada pembina dalam kegiatan ini yaitu Buya, Umi, dan Miss Kiki Semoga kegiatan ini ke depannya dapat menjadi berkah serta kebaikan dan juga edukasi bagi teman-teman di luar sana yang ingin mungkin membuat kegiatan Ramadan di masa-masa pandemi seperti ini dan juga insya Allah The Cuff Project untuk tahun depan kita berharap sama-sama pandemi cepat berlalu akan diadakan secara offline nanti mungkin ada kegiatan belajar undang ustadz secara langsung kita undang juga perwakilan perakilan dari setiap sekolah di Kota Medan mungkin sekian saja penutupan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini walakhir, walbilahi taufiq walidayah, waridwa warinaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Zahfah kita tutup acara ini dengan lafaz Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton